Intro Di sini, apalagi kerjasama juga dengan kondok pesantren, itu luar biasa Intro Intro Kesan, sangat berkesan ya, dimana tempatnya memadai Lalu juga dibantu oleh teman-teman dari pengurus dari Pandapokon ini Dari mulai sarana-prasarana, semua sangat memadai Kalau pesan mungkin tidak banyak Hanya mungkin pesan penerangan, terkadang kalau kita lagi mendung, suka gelap Tapi juga diakalin dengan lampu tambahan Pesan-pesan kami di sini, apalagi kerjasama juga dengan kondok pesantren, itu luar biasa Mulai dari kita perbantuan SDM, maupun perbantuan logistik Dan juga keamanan, itu semuanya bisa dibantu dan dipasilitasi kita selama ini Jadi, saya pribadi dan juga mewakili Ibu Skesmas Kecamatan Cipayun Terima kasih kepada penduduk pesantren Minhaji Rosidin Dan juga semua dari pimpinan dan juga staff Karena telah diberi kesempatan untuk kita berkolaborasi bersama di sini Untuk melaksanakan vaksinasi massal Dan Alhamdulillah selama ini lancar dan targetnya banyak yang ke sini Jadi banyak targetnya lancar karena dibantu juga kita kolaborasi Kalau melihat antusiasme cukup tinggi ya Karena memang untuk yang mengambil nomor, mengambil kartu selalu habis setiap hari seribu Ya, jadi untuk yang kedatangan aja sampai hari ini sekitar 18 ribu Dan yang tervaksin itu 15 ribuan untuk yang di Minhaji Kalau kelukusan untuk LDI ini tidak ada ya Karena kami sangat terbantu sekali Tapi mungkin ke masyarakatnya Kadang mereka untuk progresnya masih kurang Ya, paling tugas kami ya hanya mengingatkan seperti itu Kita sudah sangat terbantu Di sini dari PONPES-nya sendiri Memberikan fasilitas yang cukup baik Sehingga ikut membantu untuk mengatur masyarakat di sini Peserta-peserta vaksin di sini Sehingga bisa melaksanakan progres dengan baik juga Itu pun untuk keamanan dan keselamatan kita bersama Tidak hanya untuk peserta vaksinator Tapi untuk kami sesama panitianya pun butuh rasa aman Kalau seandainya masyarakatnya dapat menjaga progres dengan baik Jadi Alhamdulillah sih sejauh ini masih cukup bisa terkendali Terpantau untuk progresnya Harapannya mudah-mudahan semua yang menjadi target Jadi masyarakat yang menjadi target Apalagi sekarang kan 12 tahun ke atas ya Itu bisa hadir untuk vaksinasi Dan yang pertama sudah diharapkan Yang vaksinasi dosis kedua tetap harus datang Supaya perlindungannya maksimal Harapannya tidak hanya berhenti sampai vaksinasi kami berharap Karena kami dari bidang kesehatan Yang diurusi sebenarnya hanya bukan vaksinasi Tapi kesehatan itu meliputi berbagai macam unsur yang holistik Dimana mungkin kedepannya kita bisa menjalin berbagai macam kegiatan Dilaksanakan segini yang berkaitan dengan kesehatan Yang kami harapkan ini terus kita jalin Sampai nanti benar-benar kita mencapai herd immunity Atau benar-benar kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya warga untuk divaksinasi Selain itu kita perluas lagi di bidang lain Kita tahu bersama bahwa ada pos kesehatan pesantren Lalu ada juga penyakit tidak menular Penyakit menular yang itu juga nanti kita bisa fasilitasi pemeriksaannya Untuk warga pesantren maupun yayasan Dan juga yang lain-lain gitu ya Jadi semua yang saya harapkan tidak hanya berhenti di kerjasama vaksinasi ini Tapi kita bisa perluas di semua bidang kesehatan Sehingga kita bisa sama-sama berkolaborasi dalam memujukkan masyarakat yang sehat dan produktif Untuk harapan tentunya pasti kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai sini Akan terus berjalan dalam hal apapun Tidak hanya bersama-sama dalam penanggulangan pandemi ini Tapi dalam kerjasama lainnya pun Karena tujuan kita satu yaitu untuk pelayanan juga untuk masyarakat Jadi dalam kegiatan-kegiatan lainnya pun saya harapkan Antara PONPES dan PEMPRO dan pemerintah daerah Kita akan terus bersinergi untuk melakukan pelayanan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya Berharap sih tidak hanya pada saat vaksinasi Tapi pelayanan-pelayanan masyarakat yang lain Kegiatan-kegiatan yang lain diharapkan bisa berkaitan dengan baik Antara PONPES dan PEMPRO dan PEMPRO Baik, untuk teman-teman semua yang di rumah Yang belum di vaksin, yuk kita vaksin vaksin gratis, vaksin aman dan halal Jadi tidak usah takut di vaksin Tidak usah percaya berita-berita hoax yang beredar Saring dulu sebelum sharing Karena memang vaksin ini itu sebetulnya intinya adalah Buat keselamatan kita bersama Buat kita melindungi orang-orang yang kita cintai di sekitar kita Karena dengan di vaksin kita menimbulkan antibody di dalam diri kita Dan secara tidak langsung kita melindungi kelompok lain atau orang-orang di sekitar kita Makanya disebut herd immunity atau kekebelahan kelompok Nah itulah yang kita harapkan bersama Kalau misalnya sudah terbentuk herd immunity kekebelahan kelompok Sehingga kita dalam waktu dekat bisa benar-benar bebas dari pandemi Dan pastinya jangan lupa walaupun sudah di vaksin Tetap harus disiplin protokol kesehatan Sehingga bukan hanya vaksinasi saja Tapi kuncinya adalah vaksinasi plus protokol kesehatan Itu merupakan perlindungan optimal Vaksin adalah penambah keamanan kita Untuk mencegah terjadinya keparahan dari COVID-19 itu sendiri Jadi tetap untuk yang sudah vaksin tetap jaga protokol kesehatan Untuk yang belum yuk kita ajak sanak saudara, kerabat, rekan, kakek, nenek, encak, enjing, nyababe Untuk ikut peran serta mengikuti vaksinasi sebagai bentuk usaha kita Menghentikan dari pandemi COVID-19 di negeri kita tercinta Untuk himbawan bagi masyarakat yang belum di vaksinasi Mari kita sama-sama vaksinasi Supaya bisa tercapai herd immunity yang diharapkan kebersamaan Dan kita diharapkan juga Untuk progresnya walaupun sudah vaksinasi Tidak berarti kita bebas dari COVID-19 Kita akan mungkin saja bisa terkenal Tapi diharapkan dengan adanya vaksinasi Kejadian-kejadian yang perburukan pasien bisa berkurang Yang belum di vaksin Ayo sama-sama kita sukseskan Ini bukan hanya untuk kesuksesan pemerintah atau apa Tapi ini untuk keselamatan diri sendiri Untuk keselamatan pribadi, keselamatan keluarga Yang belum di vaksin karena masih ragu dan sebagainya Tidak ada lagi waktu untuk kita takut-takut dan segala macam Karena memang ini sudah saatnya kita untuk sama-sama Bahu-membahu untuk menyelesaikan pandemi ini Kalau memang tidak di vaksin mau sampai kapan Orang-orang yang terkena itu bisa menjadi perburukan dan sebagainya Jadi vaksin ini salah satu jalan, salah satu intiar untuk masyarakat Agar kita tadi dapat herd immunity yang bagus Agar tidak ada perburukan lagi Lebih lanjut lagi yang lebih parah dari sebelum-sebelumnya Dan harapannya untuk ke depan yang sudah di vaksin Sama juga bahwa vaksin ini bukan akhir Vaksin ini bukan cara satu-satunya tidak Tapi ini hanya sekedar awal untuk pencegahan Hanya awal untuk prokesnya harus tetap bagus Untuk pencegahannya harus tetap bagus 3M plus 5M plus sekarang malah harus dicanangkan Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumallahu khairoh telah menonton